Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi'an amalain nabi nimmatil iman wal islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memanfaatkan kemuliaan bulan suci Ramadhan Kita tidak lagi diwarnai dengan Masa COVID pandemi Tapi kita sudah memasuki Bulan suci Ramadhan dengan bebas Untuk kemudian melaksanakan ibadah Ibadah di bulan suci Ramadhan Walaupun pada prinsipnya ada Rekomendasi dari pemerintah terkait dengan ASN dan pejabat pemerintah Untuk tidak melaksanakan buka puasa Bersama secara besar-besaran Tetapi saya yakin bahwa itu bukan penghalang Untuk kita memanfaatkan Kemuliaan bulan suci Ramadhan Kita untuk memanfaatkan musim pahala Di bulan suci Ramadhan Ada dua hal Yang kita dapat di bulan suci Ramadhan Pertama Kita akan mendapatkan keberuntungan Yang mana itu yang mendapatkan keberuntungan Adalah orang yang kemudian Dalam memasuki bulan suci Ramadhan Mereka bergembira Dan ikhlas untuk Melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadhan Mereka yang kemudian Memampatkan bulan suci Ramadhan Dengan Melaksanakan Amalan-amalan sunnah Melaksanakan Sikir Tadarus Dan Kegiatan-kegiatan yang bermampaat Untuk dirinya Untuk orang lain Dan kepada Allah SWT Kemudian yang kedua Adalah golongan orang-orang yang merugi Yang mana itu orang-orang yang merugi Orang yang kemudian Pertama Memasuki Bulan Ramadhan Tetapi kemudian Menganggap Bulan Ramadhan itu adalah bulan yang biasa-biasa saja Mereka Yang kemudian Tidak Mengambil kemuliaan Dalam bulan suci Ramadhan Mereka tidak melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin Tidak Melaksanakan amalan-amalan sunnah Padahal Bulan suci Ramadhan Sekali lagi adalah bulan Dimana Terdapat musim pahala di dalam Kemudian Yang kedua Yang termasuk orang-orang yang merugi Adalah orang yang pura-pura alim Mereka kemudian Melaksanakan Ibadah-ibadah Hanya dengan Maksud bergaya-gayaan Ada yang kemudian Selaku Muslim Penampilan Memakai Kopiah Memakai Coba Dan bagi muslimat Berpenampilan Memakai hijab Sepanjang hari Dari pagi sampai malam Menggunakan mukena Tapi itu Sekedar bergaya-gayaan Dan kemudian Tidak dilaksanakan Diaplikasikan Dari bulan Ramadhan Dan di luar bulan suci Ramadhan Kemudian Yang ketiga Adalah orang yang kemudian Mendapati puasa Hanya Memperoleh lapar Dan dahaga sayang Mereka berpuasa Tetapi kemudian Tidak menghalangi Penglihatannya Tidak menghalangi mulutnya Tidak menghalangi telinganya Dan tidak menghalangi gerak langkahnya Untuk hal-hal Yang merusak dan membatalkan puasa Berpuasa Tapi mereka tetap bergosip Mengguncing Berpuasa Tetapi tidak menjaga penglihatannya Dari hal-hal Yang kemudian Merusak Pahala puasa Berpuasa Tetapi tidak menghalangi langkah geraknya Untuk kemudian Ketempat-kempat Yang membatalkan puasa Berpuasa Tetapi tidak menghalangi pendengarannya Untuk kemudian Hal-hal yang membatalkan puasa Dan yang keempat adalah Orang yang Tidak Menghalangi dirinya Berpuasa Memasuki bulan suci Ramadan Tetapi tetap melaksanakan Kemaksiatan Oleh karena itu Mereka Semua ini masih termasuk Orang-orang Yang merugi Memasuki bulan suci Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tidak Saya terima amalan Ibadahnya Hambaku Yang kemudian melaksanakan Ibadah Tetapi tidak Dengan ikhlas Begitu pula Dalam suatu Momentum Rasulullah Pernah Mengaminkan doa Dari Malaikat Jibril Salah satu doanya Yang diingatkan adalah Celakalah hamba Yang memasuki Bulan suci Ramadan Tetapi kemudian Dosanya Tidak terampuni Oleh karena itu Semoga Kita semua Yang memasuki Bulan suci Ramadan ini Memperoleh keberuntungan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan terhindar Dari kerugian Memasuki Bulan suci Ramadan Demikian Wallahummuwaffiq Ilaquaminttariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati